Sampai jumpa di video selanjutnya Apatah lagi melibatkan seorang ustaz, sahabat-sahabat semua Ataupun pendakwa Jadi hari ini menarik ya untuk saya sampaikan dengan anda Penjelasan ya daripada seorang pendakwa juga, seorang ustaz Yang memang sangat baik ya ulasannya Jadi menarik untuk kita tonton Dan juga kita ketahui hari ini Rakyat begitu berang Rakyat warganet Rakyat Malaysia begitu berang ya Dan anda diantara mereka, kalau kita lihat di media sosial ketika ini Ramai diantara mereka menempelak Membangun pendakwa ini Yang membuat kenyataan Tanpa melihat konteks Ucapan yang diberikan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi saya ingin membaca satu petikan ya Sebelum kita melihat satu video ini Ini adalah satu kenyataan ya daripada Rakyat, rakyat Malaysia Yang ada di luar sana Yang katanya apabila kamu berhukumkan ustaz politik fahaman kawariz Maka hukum agama yang akan mereka keluarkan akan berubah mengikut kesesuaian selera tekak politik mereka Yang mengucap dua kali masada tapi mengikut fahaman kawariz pun di laknat Allah Mereka terkeluar dari agama Islam seperti anak panah Yang terlepas dari busar Sama sebalah pengikut polaun pun jahil sekali Itu antara kenyataan ya daripada warganin Ini ada satu lagi yang saya ingat bacakan Menarik untuk kita semua dengan sahabat semua Ilmu Allah itu amat luas katanya Hanya sedikit saja yang kita ketahui Jadi ustaz UIA Janganlah rasa terlalu pandai tahu semua Ini cakap sentimen politik fahaman agama amat bahaya katanya Banyak lagi sebenarnya komen-komen Membalun dan juga mempertikaikan sahabat-sahabat semua Ya jawapan ataupun apa yang dikatakan oleh ustaz ini Ya kalau kita lihat sebelum itu sahabat-sahabat semua Pada tahun 2000 2000 berapa ini 2000 Tidak jelas ya Pada tahun 2018 2018 Dia membuat satu kenyataan Kalau anda lihat di poster di sebelah kiri saya ini Ya benar katanya bahaya Yahudi dan Kristian juga Ada masuk surga Kristian yang masuk surga adalah mereka yang Yang taat pada Yang taat kepada Nabi katanya Di zaman beliau Jadi pada tahun 2023 Kenyataan baru-baru ini Agama Kristen itu agama baru katanya Kafir laknatullah Itu antara kenyataan beliau Jadi inilah yang dikatakan oleh warganet Ya mereka mengikut acuan politik Ya memberikan Apa ini Komen Ya berkaitan dengan Isu Isu Ataupun mengikuti Ya sentimen politik Ya itu antara kenyataan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi menarik ya untuk kita dengar Pencerahan daripada seorang ustaz ini Sahabat-sahabat semua Jadi tanpa buang masa Assalamualaikum Tuan Sheikh Maaf saya Mohon izin untuk bertanya Bagaimana dengan Pandangan Tuan Sheikh berkenaan dengan Pendapat sebagian orang Yang mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi adalah Daripada golongan kaum Kristian Baik Jadi ada isu sedikit Berkenaan dengan masalah ini Dan Isunya sebenarnya Berkenaan dengan istilah Kristian itu digunakan kepada Sahabul Kahfi Adakah tepat penggunaan kalimah Kristian Jadi Saya tidak mahu menjawab dengan jawapan saya dulu Kita lihat dulu Adakah penggunaan tadi Dibenarkan Karena istilah Masihi Kristian itu sebenarnya adalah Istilah Masihi Ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Dengan Al-Masihiyun Yang ini Kristian Dan adakah boleh digunakan istilah tadi Kepada Sahabul Kahfi Ataupun tidak Dan adakah hanya digunakan dengan Lafaz Nasara sahaja Itu yang menjadi perbahasan Jadi Cuba kita tengok Dengan Nas yang Jawapan daripada Para ulama Jordan Dalam fatwa Darul Ifta' Jordan Iaitu Berkenaan dengan masalah ini Ini fatwa ini telah dijawab pada tahun 2012 Kita tengok sama-sama Ini soalannya Ini Adakah harus Meletakkan lafaz Masihi Maksudnya Lafaz Kristian Ke atas Nasara Kerana tidak ada warid dalam Al-Quranul Karim Penamaan dengan Masihi Dalam Al-Quran tidak disebut Masihi Maka jawapan daripada Darul Ifta' Jordan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam La haraja fi tasmiyatin nasara bismil masihi Ini tidak ada masalah Untuk menamakan Nasara dengan nama Masihi Dengan makna Nasara dengan Sebutan Kristian Walau Lam yarid Hadha lismu Fil Quranul Karim Walau tidak disebut Nama ini dalam Al-Quran Ith Apa ta'lilnya Ith la yushtaratu Fi tasmiyati Tawa'if Wal adian An yakuna lismu Thabitan Fil kitabi wa sunnah Ini ta'lilnya Karena tidak disyaratkan Untuk menamakan Satu kelompok Ataupun agama Dengan sesuatu nama Yang mesti sahbit Dalam Al-Quran sahaja Bal yakfi An yushtahara Alismu alaihim Ini maksudnya Nama tadi telah Masyuhur Di kalangan mereka Wa ya'rifuhul ulama'u Bainahum Wa la yukhtamalu Mahzuran syari'yan Yang tidak ada Diketahui oleh Para ulama' Di kalangan mereka Dan juga Tidak ihtimal padanya Ada mahzur syari'yan Fal-Quranul Karim Iktasiru Ala ba'dil asma' Wa la yamfi ghairaha Lagi-Quran Meletakkan dengan Sebahagian nama Tetapi tidak menafikan Yang lain daripada itu Karena tak sebut Penafian terhadap Nama selain daripada Nasara Contoh Wa qadista'amal al-ulama' Al-muslimuna Fil madi wal-hadir Kalimata Masihi Liddalalati Ala muntasab Aumun tasib Liddianatin Nasraniyah Iaitu Kalimah Masihi ini Digunakan Maksud kalimah Kristian Itu sendiri Telah digunakan Oleh para muslimin Ulama' muslimin Madi dan hadir Yang terdahulu pun Telah gunakan Antaranya siapa Dalam kitab terajim Dan kitab tarikh Para ulama' Seperti kitab Uyunul Amba Bahkan dinakalkan Oleh Imam Subki Dalam tabaqat syafi'iyah Juzuk ketiga Muka surat 209 Hatha lisma Nama ini Nama Masihi ini Fi abiatin Lil'imam Al-Qaffal Al-Syashi Al-Syafi'i Rahimahullah Jadi Isunya sekarang Ialah Kalau seorang tadi Menyebutkan bahawa Ashabul Kahfi Itu Kristian dengan makna Beriman dengan Trinity Itu salah Tapi Kalau dia hanya Menyebutkan Kristian Jadi dengan makna Nasara Maka saya kira Itu tidaklah Bermasalah Dan Kalau kata Menyebutkan Ashabul Kahfi Seperti yang Difahami Di dalam Bersi Kristian Iaitu dengan Makna Mereka adalah Pengikut kepada Nabi Nabi Isa Dan kemudian Menganggap Nabi Isa Sebagai Tuhan Atau anak Tuhan Maka ini Ternyata salah Dan bertentang Dengan Al-Quran Tetapi Kalau digunakan Istilah sahaja Sebagai Kristian Dengan makna Masihi Dan Ianya Tidaklah Bercanggah Seperti mana yang Dinyatakan dalam Fatwa Jordan Yang kita telah Bacakan tadi Moga semuanya Mendapat manfaat Dan Kita kena Berhati-hati Daripada kita Menempelak Seseorang Yang seumpah Ataupun Sehingga dengan Masalah istilah Sahaja Menyebabkan kita Berlaku Perpecahan yang besar Moga Ini akan membantu Dalam perfahaman kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaik sahabat semua Itu dia Pencerahan Daripada Seorang ustaz Sahabat-sahabat semua Berkaitan dengan Isu panas Yang sedang Dimainkan Oleh geng-geng Daripada Pembangkang ini Khususnya Sahabat-sahabat semua Dan akhirnya Sekali lagi Datu Sri Anwar Ibrahim Hari ini Memberikan Tindak balas Jawaban balas Kepada Isu Seorang pendakwa ini Yang mengulas Tanpa melihat Konteks Secara keseluruhan Berkaitan dengan Ucapan yang Dibuat oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi sekali lagi Saya ingin membacakan Kenyataan ini Yang saya petik Daripada Melisa kini Datu Sri berkata Pendakwa jangan Ulas Isu Ikut sentimen Politik Itu antara Kenyataan Daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Jadi kalau kita baca Hari ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Menggesa Semua pendakwa Supaya tidak Terburu-buru Dan mengikut Sentimen politik Dalam mengupah Sesuatu perkara Atau isu Anwar berkata Perkara itu Tidak sepatutnya Berlaku Ya apabila Kenyataannya Berkaitan Surah Al-Kafi Dan tujuh Pemuda Sabul-Kafi Yang disentuh Beliau Semasa perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM Minggu lepas Telah disalaherti Oleh seorang pendakwa Tanpa Mendedakan identiti pendakwa itu Perdana Menteri berkata Sebagai seorang ilmuwan Katanya Mereka sepatutnya Menyemak terlebih dahulu Fakta sebelum membuat Sebarang penjelasan Kepada orang ramai Katanya Bila ditanya Seorang Kepada seorang ustaz Di Terengganu Dia kupas jawab soalan Tanpa mendengar Konteks sebenar Ucapan saya Terus dia kata Pemimpin besar ini Jahil Keliru Dan menyesatkan Dan mengatakan Orang-orang Sebagai orang Orang-orang ini Sebagai orang Kristian Dan menambah Apa yang Datu Sri katakan Baca dan dengar Konteks Dan kita sebagai Seorang pendakwa Jangan terburu-buru Ikut sentimen politik Ini masalahnya Kalau ikut sentimen Yang betul Tidak mengapa Katanya Dari segi semangat agama Jadi pertama Semak dahulu Kata Datu Sri Kenyataan itu Benar atau tidak Keduanya Kalau tidak benar Boleh tegur saya Saya boleh betulkan Katanya Kepada pemberita Selepas menunaikan Salat Jumat Di Masjid Kota Damansara Yang juga Turut dihadiri oleh Menteri Besar Selangor Datu Sri Amiruddin Sari Jadi terdahulu Perdana Menteri Yang tiba di Masjid Berkenan pada Satu setengah Tengah hari Disambut pihak Pengurusan Masjid Dan Jemaah Perdana Menteri Bersama lebih 500 Jemaah Kemudian mendengar Khutbah Bertajuk Jangan mengundang Persengketaan Sebelum menunaikan Salat Jumat Yang diimamkan oleh Muhammad Nur Salami Masjid Yang juga Pengurus Masjid berkenaan Jadi sebelum ke Masjid itu Anwar turut meluangkan Masa beramah Mesra dan makan Di tengah hari Mekan tengah hari Bersama rakyat Digarai Nasi Ayam Warisan Kedi Di Petaling Jaya Jadi itu Sahabat-sahabat semua Apa yang Datu Sri Anwar katakan Berkaitan dengan Ulasan Daripada Seorang pendakwa ini Yang terus menerus Membuat Kesimpulan beliau Dan juga Terus membuat Tuduhan Kononnya Pemimpin besar ini Cahil Sesat Dan sebagainya Tanpa melihat Ataupun mendengar Konteks Video Ataupun Ucapan Daripada Perdana Menteri kita ini Lepas itu Disalah erti Dan mereka Membuat tuduhan Katanya ini Menyesatkan Jadi Inilah Sahabat-sahabat semua Perkara yang amat Merisaukan kita Apabila pendakwa Seperti ini Pada pendangan saya Kalau benar Mereka mau menjawab Pastikan Kesahian terlebih dahulu Jangan terus-benerus Membuat kesimpulan Seperti ini Itu juga Yang Dikatakan oleh Perdana Menteri kita Datu Sri Anwari Prime Jadi sahabat semua Bagaimana pendangan anda Adakah anda setuju atau tidak Anda boleh berikan komen anda di dalam Atau pendangan anda di dalam Ruangan komen Jadi terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa belahnya Tebuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih